Mengapa Duryudana masuk surga bahkan setelah melakukan begitu banyak dosa? Sedangkan para Pandawa, mereka disiksa dalam neraka atas dosa-dosa mereka. Lalu perbuatan apa yang dilakukan Duryudana sampai-sampai para Korawa bisa masuk surga? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini telah dicantumkan dalam kitab Mahabharata. Jadi di dalam postingan kali ini akan saya rangkum semua kisahnya. Silahkan tonton videonya sampai habis untuk mendapatkan jawabannya. Dan jangan lupa juga untuk selalu men-support channel Hindu Story Indonesia. Dan mari kita sama-sama kupas kisah Purana. Seperti yang kita ketahui bahwa pertempuran antara Korawa dan Pandawa terjadi di Kuru Setra. Dan diakini bahwa perang ini adalah perang paling merusak dalam periode mitologi. Menurut legenda yang disebutkan dalam kitab Mahabharata, sebenarnya perang ini terjadi antara agama dan ketidakbenaran. Di antaranya para pejuang yang ikut berperang atas nama Pandawa mendukung agama dan mereka yang berperang atas nama Korawa mendukung ketidakbenaran. Duryudana adalah pemimpin para Korawa yang karakternya digambarkan antagonis dalam kisah Mahabharata. Di dalam kitab Mahabharata disebutkan bahwa setelah kematian, semua Korawa termasuk Duryudana mendapatkan tempat di surga. Yudhistira memerintah Hastinapura selama 36 tahun setelah dia menang dalam pertempuran Kuru Setra. Menurut legenda yang diriwayatkan dalam festival suarga Asana Mahabharata setelah kematian Sri Krishna yang kakinya dipanah oleh pemburu, begitu juga dengan kematian Balarama, Yudhistira mengerti bahwa sekarang waktunya telah tiba bagi mereka untuk meninggalkan bumi juga. Yudhistira kemudian menyerahkan penobatan putra Abimanyu Parikesit Hastinapura dan kemudian bersama dengan empat saudara laki-lakinya dan Drupadi memutuskan untuk menghabiskan waktu mereka untuk melakukan perjalanan ke Gunung Himalaya dan berangkat ke surga. Dalam perjalanan ke Gunung Himalaya, mereka diikuti oleh seekor anjing hitam. Anjing itu terus mengikuti mereka. Nakula selalu mengusir anjing itu tetapi Yudhistira berkata untuk membiarkan anjing itu ikut bersama mereka. Kemudian kelima Pandawa dan juga istrinya Drupadi mencapai Pegunungan Himalaya dan mereka terus menyebutkan mantra Om Nama Siwaya. Dewa Siwa lalu menunjukkan jalan ke surga pada mereka. Dengan cara ini semua berangkat dari sana menuju surga. Dalam perjalanan satu persatu dari mereka jatuh dan meninggal di ketinggian Pegunungan Himalaya. Pertama Drupadi, lalu Nakula, setelah Nakula baru sahadewa, lalu Arjuna, dan kemudian Bima jatuh satu persatu. Yudhistira begitu terpukul ketika melihat jasad adik-adiknya dan juga istrinya dari puncak Gunung Himalaya. Ia pun lalu melanjutkan perjalanannya dengan anjing hitam itu. Dan akhirnya, Yudhistira pun mencapai pintu gerbang surga di mana Dharma Raja menghentikan anjing itu untuk masuk. Kemudian Yudhistira mengatakan kepada Dharma Raja bahwa saya tidak bisa ikut dengan Anda jika anjing ini tidak dibiarkan ikut juga. Karena anjing inilah yang setia menemaniku dalam perjalanan ini. Sedangkan adik-adik dan juga istriku telah meninggalkanku dalam perjalanan. Setelah Yudhistira berkata demikian, anjing itu merubah wujudnya menjadi Dewa Yama. Yudhistira pun terkejut melihat hal ini. Dewa Yama sengaja menjelma sebagai anjing hitam untuk membimbing mereka mencapai surga. Sekarang Yudhistira sudah mengerti. Setelah itu Yudhistira beserta Dewa Yama masuk menuju surga. Sesampainya di surga, Yudhistira terkejut melihat Duryudana berada di surga. Dan diberkati dengan kemuliaan surgawi dan gemerlap seperti matahari. Yang duduk di atas tahta surgawi dengan Dewa-Dewa yang menakjubkan. Melihat Duryudana dalam keadaan seperti itu, Raja Yudhistira diliputi oleh Amarah. Setelah melihat keindahan dan kekayaan yang didapatkannya dan tiba-tiba kembali keseberang. Setelah itu Yudhistira berkata dengan nada tinggi. Apakah para Dewa telah salah dalam mengadili manusia? Bagaimana seseorang yang sebelumnya telah menyebabkan kesengsaraan besar bagi kami di hutan besar dan yang menyerep istri suci kami, Putri Pancali Drupadi dalam permainan dadu? Saya tidak ingin mendapat kebajikan dengan tinggal bersama mereka di surga. Dewa, saya bahkan tidak ingin melihat Duryudana. Jadi saya ingin pergi ke tempat saudara-saudara dan istri saya berada. Mendengar kata-kata Yudhistira, Narada tersenyum mendengar itu dari mulut Yudhistira. Ia pun berkata, Wahai Yudhistira, Anda seharusnya tidak mengeluarkan hal seperti itu dari mulut Anda kepada Raja Duryudana. Duryudana mendapatkan surga karena Duryudana telah menjadi pahlawan sejati dengan mengorbankan tubuhnya dalam perang Kuru Setra. Mereka yang telah menghadapi semua saudara dengan sengit dalam pertempuran. Tidak hanya itu, Duryudana tetap tidak takut bahkan dalam menghadapi ketakutan yang sangat besar. Dialah yang berperan paling banyak membunuh musuhnya oleh karena itu, sebagai pihak dalam ketidakbenaran, dia masih duduk di dunia surgawi ini. Mendengar kata-kata tersebut dari mulut Narada, kemarahan Yudhistira meredah. Setelah itu, ia kembali mengukapkan keinginannya untuk bertemu dengan saudara-saudaranya di hadapan para dewa. Setelah itu, para malaikat membawa Yudhistira ke dunia di mana ada kegelapan, burung nasar, dan burung gagak sedang melayang-layang. Udara yang penuh bau, suara tangisan datang dari segala penjuru. Namun Yudhistira mengikuti malaikat itu dalam beberapa cara untuk bertemu dengan saudara-saudaranya. Tetapi setelah sekian lama, Yudhistira memberitahu malaikat itu berapa banyak lagi kita harus berjalan. Mendengar hal tersebut, Bidadari berkata, Wahai Pandu Putra, sekarang kita sudah sampai di neraka. Mendengar hal itu, Yudhistira mendengar teriakan tangis dari sana. Dan ketika dia mendekati suara itu, dia melihat bahwa semua saudara laki-lakinya beserta istrinya dihukum di sana. Ia melihat Arjuna yang mulutnya dipenuhi oleh panah yang ditusukkan ke mulutnya. Hukuman ini dikarenakan Arjuna pernah membanggakan kehebatan memanahnya sampai-sampai ia tidak sengaja memanah mulut seekor anjing. Oleh karena itu, ia ditusukkan panah ke mulutnya. Yudhistira juga melihat Drupadi dihukum karena dosanya yang pernah menganggap dirinya paling cantik di dunia. Dan menolak mentah karena sebagai putra kusir dalam sayembaranya. Ia juga melihat Bima dihukum yang pahanya sedang dirobek-robek. Karena dosanya yang pernah menganggap dirinya paling kuat. Dan suka membunuh orang dengan cara mematahkan dan merobek-robek tubuhnya. Setelah beberapa lama melihat pemandangan neraka, Dewa Yama lalu berkata, Wahai Putra Pandu, Yudhistira, mari kita kembali ke surga. Yudhistira menjawab, Dewa, aku tidak akan ikut bersamamu ke surga dan tinggal bersama penjahat-penjahat itu. Lebih baik aku di neraka tinggal bersama dengan adik-adik dan juga saudaraku. Aku tidak ingin meninggalkan mereka di sini. Dewa Yama kagum mendengar perkataan Yudhistira. Setelah itu seketika neraka berubah menjadi megah seperti surga. Melihat hal ini, Yudhistira bertanya, Ada apa ini Dewa? Mengapa tempat ini menjadi begitu megah? Para Dewa lalu memberitahu Yudhistira, Bahwa Pandawa telah menyebarkan kebohongan tentang pembantaian Aswatama, Jadi kamu dan adik-adikmu disimpan di neraka untuk beberapa waktu. Sekarang berangkatlah ke surga bersama istri dan juga saudara-saudara Anda. Setelah itu, Lima Pandawa dan Drupadi berjalan menuju surga. Dan kemudian setelah sampai di sana, Ketika Bima melihat bahwa semua korawa termasuk Duryudana sudah ada di sana, Bima berkata, Duryudana telah melakukan dosa seumur hidupnya. Dia tidak pernah melakukan pekerjaan yang baik lagi. Mengapa dia mendapatkan surga? Apakah ada kesalahan dalam keadilan dari Tuhan? Kemudian Yudhistira mengatakan bahwa tujuan Duryudana jelas sepanjang hidupnya. Dia melakukan segala kemungkinan untuk memenuhi tujuan yang sama. Karena Duryudana tidak mendapatkan nilai-nilai yang baik sejak kecil, Dia tidak dapat mendukung kebenaran. Tetapi tidak peduli berapa banyak rintangan yang menghadangnya, Duryudana tetap pada tujuannya. Tetap bertekad untuk membuktikan kebaikannya dan itulah mengapa dia mendapatkan surga, Bahkan setelah melakukan semua kesalahan. Tetapi ketika waktu Korawa di surga telah habis, Maka hanya tersisa kejahatan mereka, Dan mereka akan segera dibawa ke neraka oleh Dewa Yama. Mendengarkan Yudhistira, Keingin tahuan Bima meredah. Dan setelah itu mereka melihat Karna di sana yang duduk di singgah sana emas, Pandawa menghampirinya dengan mata berkaca-kaca. Pandawa memeluk kakaknya Karna sambil menangis. Setelah itu Sri Krishna muncul dan ia juga berada di surga. Mereka memberi hormat pada Krishna dengan mata yang berkaca-kaca, Yang dicampur air mata kebahagiaan. Setelah itu Pandawa, Kurawa, Drupadi, Karna dan juga Sri Krishna Menghabiskan waktu di surga dengan sangat bahagia. Terima kasih telah menonton!